Apa? Perusahaan non-ijasa? Bentar, bentar. Jangan langsung setuju kerja di situ kalau nggak ada hal-hal ini. Ada kesepakatan kerja antara kamu sama perusahaan. Pastiin ketentuan tentang ijasa tertulis di situ. Alasan dan tempo waktu penanganan ijasa juga harus dijelasin. Kalau nggak ada semua itu gimana? Jangan ragu buat nanya tentang ini ke perusahaan. Dan kalau kamu setuju untuk nyerahin ijasa, pastiin minta bukti tertulis sebagai dokumentasi.